Lahan gambut seringkali dianggap sebagai lahan yang sulit dan susah diolah untuk menjadi lahan produktif. Namun pendapat itu dipatahkan oleh kelompok tani harapan yang ada di desa Kerenbakirai, kecamatan Sembangau, kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Anggota kelompok tani ini mencoba bertanam buah-buahan dengan konsep agroforestry. Salah seorang anggota kelompok tani harapan yang berhasil mengolah lahan gambut ini adalah Selamat Riyadi. Di lahan seluas 2 hektare, ia menanam beragam tanaman keras yang bisa menghasilkan dalam waktu singkat, seperti jambu kristal, kelengkeng, kedondong, dan juga jeruk. Tak hanya berhasil mengubah lahan gambut menjadi lahan produktif, Selamat Riyadi juga menjadikan kebun buah yang ia kelola menjadi kebun buah cipta rasa. Pembeli pun datang bersama keluarga untuk berwisata dan memborong buah-buahan yang baru di Petit. Buk, tahu kebun buah ini dari mana? Dari panduk yang ada di depan. Anggapannya bagaimana dengan adanya kebun buah ini? Yang termudah kami lah mencapai buah-buahan. Dulunya lokasi kami itu keadaan hutan di Lantara, Pak. Jadi karena kami punya ide yang sifatnya itu bilang orang itu tanah gambut itu tidak bisa ditanami buah-buahan. Kebanyakan menanam itu masih mati. Tapi kami artinya tidak percaya kalau belum membuktikan atau mencoba, Pak. Bagaimana akal swadaya agar tanah gambut itu artinya itu bisa benar-benar diulah menjadi lahan pertanian yang baik. Bisa menjadikan harapan bagi keluarga. Kegigihan Selamat Riyadi dan juga anggota kelompok Tani Harapan memang layak diapresiasi. Semangat yang tak pernah surut adalah kunci untuk mendapatkan kesuksesan dan membuktikan bahwa tak ada yang sia-sia selama tak putus berusaha. Dari Palangkaraya Kalimantan Tengah, Regia Totumot, Kantor Berita Antara, Muartagat. Terima kasih telah menonton!